Intro Dalam rangka memberantas peredaran minuman keras yang belakangan ini marat diperbincangkan karena banyak memakan korban, maka Polsek Makassar Jakarta Timur laksanakan apel operasi penjualan minuman keras di wilayah hukum Polsek Makassar Jakarta. Apel tersebut dipimpin secara langsung oleh wakap Polsek AKP Suhermansyah yang didampingi oleh kanit reskrim Ibtu Toto Pangestu. Adapun jumlah kekuatan personil petugas kepolisian yang diterjunkan pada operasi kali ini berjumlah 16 personil, dengan rincian 3 personil petugas patroli, 5 personil babin kamtipmas, 6 orang personil dari unit reskrim, 1 orang personil unit intel, dan 1 orang personil unit humas. Sejumlah minuman keras yang disitau oleh petugas didapatkan dari sebuah warung milik Risma di wilayah Komodor Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur. Anggota Polsek Makassar yang dipimpin oleh wakap Polsek langsung menuju warung milik Risma. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemeriksaan di toko tersebut, dan dari hasil pemeriksaan dapat diamankan sebanyak 17 botol minuman keras berbagai jenis, yaitu 4 botol anggur merah, 3 botol anggur putih, serta 10 botol minuman keras intisari. Selanjutnya untuk barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan pemilik dibawa ke Polsek Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!